Halo guys ketemu lagi dengan saya jangan lupa like comment dan subscribe ya guys ya di kali ini kita lanjutkan untuk Dead Height Session 5 Floor 46 guys ya jangan lupa makan bab antiseptik sama selalu Rango Pardes Oke let's go guys oke di sini hanya start generator akan langsung lari ke arah kiri guys ya setelah zombie-nya lari mau naik langsung kalian lompat nah kalian naik ke sini ke atas rak buku nyalakan dari sini guys generatornya guys generator pertama Oke generator yang kedua kalian tinggal lurus Hai naik dari sebelah kanan Hai lompat ke kiri ini akan lebih sangat-sangat aman kalian kalian hati-hati jatuh guys jika jatuh nanti lumayan lama waktunya guys nah setelah lompat kalian pelan-pelan turun Oke kalian tinggal start aja generator 2 dan 3 zombie-nya nggak akan bisa terkalian guys sangat aman sekali oke oke selesai setelah elevator tinggal naik ke lantai 2 oke mantap selesai sekarang kita lanjut ke floor 47 please go di sini kalian langsung lurus saja guys terus naik data spok ini guys pastikan sambil lihat waktu guys ya karena waktunya itu sangat-sangat sedikit 3 menit saja masuk lompat masuk di sini kalian belum bisa buka pintunya guys nah tugas targetnya targetnya disini tuh kalian membunuh zombie yang pakai helm roi gitu ya yang warna kuning itu topi kuning itu tugasnya nah setelah kalian bunuh nanti kalian akan bisa membuka pintunya guys pastikan zombie-nya kalian bersihkan guys ya ini saya terkesa-kesa karena keburu waktu jadi belum saya bersihkan zombie-nya keburu nyerang saya guys jadi sedikit lama oke mantap tinggal lari aja dari apinya gesa pastinya ya demiknya lumayan jadi Oh ini soal hobi Oke kalian naik di atas kursi Nah ingat helm proyek Nah itu yang topik kuning Tugasnya itu harus kalian gunung Oke selesai sudah Sekarang kita lanjut Ke floor 48 Let's go 48 ini Kalian persetatif Serum warna kuning di tengah-tengah Dan setelah itu Kalian tembak Gentongnya itu Itu akan membunuh zombie nya Lebih Oke Oke selesai Buka pintunya Kalian naik di atas rak ini Selalu di atas rak ini lebih aman Ini zombie nya banyak sekali Disuruh menghabiskan semuanya Itu kalau kalian punya flame tower Walaupun yang kaleng-kaleng Yang yang flame tower alpha Itu worth it Itu akan lebih cepat Menyelesaikan untuk Floor ini guys Atau kalian bisa Lari ke tengah itu Lari ke tengah itu Karena lempar sedatif Warna kuning Nah itu kan ada Gentongnya Di sebelah giri Sama kanan itu Itu kalian tembak Setelah itu kalian lari Di area nya situ Jangan sampai terkena Api nya kalian bisa Itu juga bisa Membantu untuk Mempermudah membunuh zombie Terima kasih telah menonton! Pastikan lempar sedatif Desa serum kuning Di depan pintu Karena di depan itu Pasti ada zombie Sisanya itu Dari jumlah yang harus Kalian bunuh Ini ngomong-ngomong Saya kehabisan ammo Karena daripada Nanti saya kembali Ke Ke rumah Kelamaan Jadi Udah lah Sekarang satu jalan Nanti Karena kan masih ada Weapon yang Tak 95 Sama Satunya lagi Itu Blame tower Blame tower Dibisa buat Stok lah Oke selesai Sekarang kita lanjut Floor 49 Tugasnya kalian Membunuh Speedbird itu Lapa-lapa yang besar Disurun bunuh Tetap pasti kalian Naik di atas ini Lebih aman Kalian nebak dari sini Sama yang kecil-kecil itu Kalian habisi Boleh Sama zombie-zombie Yang di dekat Area pintu Masuk Dekat pintu Agar kalian Tidak Terganggu Jadi aman Untuk Membukkannya Speedbird 1 Posisinya Disini Speeder kedua Ini dia Sebelah kanan Pastikan naik Di atas Ya Supaya Ternintar Dari Kecakan Para Anaknya Speedbird Anaknya Lapa-lapa Speedbird 2 Sudah Sekarang kita Tengah naik Ke lantai Nah ini Speedbird yang ketiga Hancurin langsung Keli yang besar Setelah itu Apaikan yang Kecil-kecil itu Dan yang keempat Jangan bisa naik Di atas piano Ini Lebih aman Dari serangan Sambi pun Juga Tidak bisa Menyerang Oke Selesai Tengah Elevator In the next Floor Nice Sekarang Saatnya Ditunggu-tunggu Guys Floor 50 Ini Bus Let's go Let's go Pastikan Minum Antiseptik Makan top Sama Red Barat Desk Bersambung In the next Nyalakan generator Nya Dan bosnya muncul Oh ini Sama Seperti floor Yang sebelumnya Guys Sebelumnya Kan dua Bos Ini Tidak tahu Berapa Bos ini Tinggal Lanjurin Sambinya Sama Sisanya Ini Bosnya Kalian akan Membunuhnya Lebih mudah Ini Coba Saya cari Pak Bisa Tenggak Karena Bos Kenju Ini Agak Susah Ini Satu Dia Lompatnya Tinggi Dan Sepertinya Gak Bisa Kita Cari Cara Lain Kita Coba Lompat Disini Sambil Membunuh Asagani Lompatannya Tinggi Balik Pastikan Kalian Sikan Dau Lompatannya Sambil Sambil Yang Sambil Untuk Biar Kalian Menyik Sambil Membunuh Sambil Membunuh Bosnya Masih Masih Jadi Sangat Sangat Sambil Untuk Membunuh Bosnya Kalau Sambil Sambil Yang Kecil Belum Kalian Bunuh Saya Saran Untuk Kalian Bunuh Sambil Sambil Yang Kecil Itu Ini saya Kehabisan Amu Saya Tepaksa Harus Menggunakan Flametower Pastikan Kalian Sembunyi Berlindung Di Bagian Meja Ini Biar Tidak Serangan Teruntun Dari Bos Jense Kalian Akan Aman Dari Sampil Dari Dari Terima kasih. Terima kasih.